Nanti-Nanti kecil lagi Kita main kuda-kuda Jangan Ya, 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 ya Tidak, tidak, tidak Aku mendung Kuyakin kau tahu Tidak, tidak, tidak Awas, awas Awas, awas Mohon maaf Saya izin pamit Karena ada beberapa pekerjaan Yang perlu saya kerjakan untuk Saya siapkan besok Terima kasih banyak atas bantuannya Sama-sama Pak, mari semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak juga Namit ya Udah mulai malam Sebenarnya masih pengen main sama Ascara Sama Rena juga Masih kangen sebelum Opa Apa, Rena Apa bawa pulang aja Kangen sama Papa ya Sama di rumah Opa, gak apa-apa ya Iya, kalau di rumah Opa, gak apa-apa ya Iya Kepan-kepan hidup Ini nih, ini Iya, mau pulang ya Rena Tante Frozen pulang ya Nanti janji deh Opa sama Tante Frozen akan sering-sering datang kesini Iya Nanti kesini lagi Kita main kuda-kuda Jangan Gak usah Pak Betul-betul Tapi Papa itu senang haki aku Kadang seperti ini lagi Kamu happy lagi, bahagia lagi Kamu memang pantas dapetin ini semua lagi Terima kasih banyak Karena Saya bisa Seperti ini Masih menjadi orang yang kuat Karena Orang-orang di belakang saya yang selalu mendukung saya adalah orang-orang yang sangat hebat dan kuat juga Pak Maksud Papa Ya, tapi kan Memang kamunya juga kuat Saunya kamu harus ingat kita gak akan pernah berhenti mendukung kamu Ya Terima kasih banyak Karena kita adalah kuat Ayo Saya kita pulang yuk Saya antar ke bawah ya Terima kasih ya Terima kasih Iya, sama-sama Terima kasih Pasurnya saya gak antar ke bawah ya Gak apa-apa, udah Ya, apa-apa ya Bye-bye Dadah opened Dada opa Dada opa Sehingga Kalau bisa saling Saling pun Saing Bye-bye Bapak pulang dulu ya. Oke, bye-bye. Gati ya. Gati. Apa? Apa? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Surelva. Hei, sini. Sama kakak sini. Sama sini. Pak ini gak mau terawih dulu di sini, bareng-bareng. Gak bisa sih Al sebetulnya. Sebenarnya pengen, tapi ada beberapa hal yang harus Papa selesaikan dulu. Ya, melihat kamu begini, happy, Papa lega sih sebetulnya. Karena Papa gak mau ninggalin kamu dalam keadaan stres, sedih. Papa mau keluar negeri sebentar. Dan negeri ngapain? Iya, jadi gini Al. Papa itu mau check up ke rumah sakit di Singapura. Papa mau ngecek beberapa keluhan akhir-akhir ini di jantung Papa. Kenapa gak pernah cerita sih? Gak ada yang serius sih. Cuman mau ngecek aja keadaannya seperti apa. Apakah normal apa enggak? Ada yang perlu ditangani segera apa enggak. Tapi Kamu jangan beratasi yang lain dulu ya. Gak mau ngecek kepikiran apa-apa. Cuman check up aja. Siapa yang namanya yang mau? Saya, saya yang namanya. Sekalian saya mau pamit juga sama kamu ya. Pesan saya buat kamu istirahat. Tidur yang nyaman sama anak-anak. Nikmatin hari bahagia kamu ini ya. Betul. Satu lagi yang Papa mau pesen sama kamu. Betul. Coba perbaiki komunikasi kamu sama Nino. Papa tau Nino memang kadang-kadang susah untuk diajak bicara. Dengan jalan pikiran dia yang kadang-kadang kita... Ya, kayak puzzle. Ya, betul. Coba ajak bicara demi kebaikan Rena. Ya, insya Allah. Atur waktu kapan dia mau ketemu sama Rena. Ya. Nanti coba saya pelan-pelan bicarakan sama Nino. Yang penting urusan Papa semoga lancar di sana. Tetap kabarin. Kalau ada apa-apa. Ya. Supaya saya bisa bantu kontrol juga dari sini. Ya, mudah-mudahan dilancarkan semua-semua. Amin, amin. Insya Allah. Ya, ayo. Apa pula ya? Sini nggak? Yaudah kakaknya, kakaknya umat belok deh. Sayang. Mau kemana itu? Eh. Eh. Itu. Hobi kabur-kaburan tuh anakmu. Aduh. Awas-awas. Natap beja nanti. Nanti ya. Eh. Besok emak bikinin makanan dari Nek Potrena ya. Buat buka. Iya dong. Emak. Aku selat terawai di masjid ya. Oke. Bapak selat terawai di masjid anak ya. Oke. Iya. Iya. Pintah. Hehehe. Aku. Adek. Adek. Adek gak mau diajar tuh. Gak mau ikut masjid itu? Gak mau ikut masjid? Eh. Eh. Syaap. Misalkan nih masjid. Baik, Pak. Saya juga di bilang tadi untuk jaga anak gua di sini, Pak. Ya udah. Ya udah sana masjid. ya 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 udah nanti titik uya boima jadi bawa suruh bawa ke atas iya 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 udah bawa aja ayah ini sate kesukaan ayo udah dibeliin bukannya dimakan malah dianggurin makan ini buat ayah terus buat siapa lagi ya buat ayah dong punya kamu mana udah makan yaudah kita makan berdua aja ayah tau kok kamu pasti belum makan kan udah namir ada makan pokoknya kalo gak mau makan berdua ayah gak mau makan ini kalo kayak gini antara ayah yang gak bisa diboongin atau emang namira gak bakat jadi pembohong ayah anak gadis mana sih yang berani boongin ayahnya kalaupun ada berarti dia pembohong ulung jadi iya bener ayah pantesan namira gak bisa boongin ayah kan namira anak yang baik hati jadi tidak sombong aja menabung ini namira ambil nasi tapi ayah makan juga pokoknya kita makan berdua yaudah makan itu ayo sama-sama makannya oke lo pake sendok gak ayah iya iya oh iya bener juga hehehe sorry sorry terima kasih ya sayang kita belikan ayah makan sate lagi hmm 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 oh iya gimana hari pertama kamu kerja belum ada yang menarik ya buat diceritain hmm kenapa di hari pertama namira kerja bos namira malah gak ada pak aldebera alfahri gak dateng ke kantor sama sekali itu ada urusan penting jadi gabut banget namira terus hmm ya gak apa-apa juga sih jadinya namira ada kesempatan buat kenalan sama-sama orang di kantor hmm oh iya belakang ini kamu tuh sering memberikan ayah makan nah terus kalo buat ongkos kamu pulang kerja kamu mau dari mana rezeki anak solehamah dateng dari mana aja lah ya tenang aja sekarang ayah makan nih yang penting biar cepet sehat tuh banyak kan iya iya bentar ayah mas rendi ini telepon ayam makan ya namir angkat telepon dulu biar jangan lama-lama ya iya salamualaikum halo mas rendi kenapa? walaikumsalam nam gimana di hari pertama kamu kerja hmm dan tau nih saya pasti mau ngeledek kan enggak enggak kok ngeledek sih beneran saya nanya yaudah oke hasil kerja di hari pertama saya saya udah tau jumlah jendela di kantor ada berapa jangan kan jumlah jendela tuh jumlah ubinnya juga saya udah tau jangan tanya kenapa itu karena saking gabuta saya di kantor iya saya sempet denger dari Felis katanya nama kamu lagi training topic ya di kantor kok bisa? iya dari mulai satpam OB staff-staff karyawan sampe ke deretan direksi lagi ngomongin kamu katanya dan katanya kamu lagi ada dimana-mana oh itu ya itu kan cuma cara saya mengakrapkan diri dengan bedan perangah aja mas ya mumpung bos juga lagi gak di kantor kan? iya iya kalau saya sih gak apa-apa bagus malah oh iya btw soal Pak Al hari ini adalah hari spesial buat Pak Al oh iya itu saya tau Pak Aldebaran hari ini menjalani sidang banding hak asuhanak ya kan? gimana mas hasilnya? loh kamu udah tau ya soal ini? ya tau dong saya kan browsing enggak enggak bercanda bercanda tau dari ibu Felis mas iya alhamdulillah Pak Al menang banding dalam kasus hak asuh anaknya alhamdulillah aku seneng juga dengernya iya makanya kenapa Pak Al gak masuk kantor hari ini karena Pak Al mau memanfaatkan momen berkumpul dengan keluarga dan anak-anaknya ya tapi kamu tenang aja besok Pak Al udah masuk kantor dan kamu jangan ngerasa makan gaji buta ya karena besok mungkin Pak Al akan agak keras ke kamu jadi penasaran nih sejauh mana Pak Aldebaran sanggup menekan saya yaudah lihat aja besok oke kalo gitu kita ketemu besok ya udah dulu assalamualaikum walaikumsalam gak nyangka ditelepon sama Mas Randy tumben jadi perhatian banget gitu do